Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat jikur gurih pedas rasa daun jeruk membuatnya sangat mudah dan simple anti gagal tentunya dan yang pasti semua orang suka ini yang sudah jadi saya kemas seperti ini agar tampilannya lebih menarik dan nilai jualannya lebih tinggi kita coba ya guys hmm renyah dan mantap sekali ya guys sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik dengan ini langsung saja jikidot untuk bahan-bahannya 250 gram tepung tapioka 1 batang daun seledri 1 sendok makan masako atau roiko 1 sendok teh garam 3 siung bawang putih air 250 ml masako atau roiko garam bawang putih ini bawang putihnya banyak karena kecil-kecil ya guys kalau besar-besar 3 siung saja cukup kemudian kita haluskan seperti ini setelah halus kita sisikan kemudian panaskan air 250 ml kemudian bumbu yang kita haluskan tadi ikut kita rebus saja seperti ini sementara menunggu air mendidih kita siapkan bahan-bahan lainnya tepung tapioca daun seledri yang sudah kita cincang halus air yang berbumbu bawang putih tadi yang sudah mendidih kita tuangkan saja seperti ini kira-kira 200 ml saja karena kan tadi merebusnya 250 ml biar enggak terlalu lembek dan seperti ini aduk memakai spatula karena kalau pakai tangan masih panas ya guys ketika agak dingin baru kita aduk pakai tangan ini sudah dingin kita aduk memakai tangan saja setelah tercampur rata dan benar-benar kali seperti ini setelah tercampur rata setelah tercampur rata kita bagi saja menjadi beberapa bagian kita lonjongkan seperti ini kemudian kita giling-giling seperti ini sampai benar-benar kecil ya guys kenapa dibikin agak kecil selain nanti mengembang agar benar-benar renyah jadinya nah seperti ini nah seperti ini hasilnya dan ini sudah selesai kemudian kita potong-potong saja kecil-kecil seperti ini boleh memakai peso plastik atau peso beneran ini saya memotongnya pemakai peso beneran dan ini hasilnya kemudian siapkan minyak lalu nyalakan api dengan api kecil saja kita masukkan sebelum minyaknya mendidih karena kalau pas masuknya kita masukkannya ketika minyak mendidih maka segera mengembang dan lengket satu dengan yang lainnya kalau kita masukkannya minyak belum mendidih maka tetap bagus akan pisah-pisah gitu ya guys tidak saling lengket antara cikur yang satu dengan yang lainnya setelah kita biarkan beberapa saat maka cikurnya ini akan mengembang ke atas seperti ini dan biarkan saja sampai semuanya benar-benar mengembang tidak perlu diaduk seperti ini setelah beberapa saat kira-kira sudah mengembang semua dan ketika sudah agak kering baru diaduk ya guys maksudnya dibalik menghindari lengket satu dengan yang lainnya dan ini sepertinya sudah kokoh jadi kita balik ini kan jadi nanti satu dengan yang lainnya ini akan misah sendiri tidak saling bergandengan tangan goreng sampai benar-benar kering dan agak kuning seperti ini ya guys jadi benar-benar renyahnya krus sepertinya ini sudah mateng kita angkat dan kita tiriskan lalu kita siapkan bahan-bahan untuk taburannya bagi yang suka pedas 1 sendok teh garam 1 sendok makan masako atau roiko 1 sendok teh bawang putih bubuk 3 sendok makan cabai bubuk 5 lembar daun jeruk 3 sendok makan minyak goreng daun jeruk kita iris-iris kita potong tipis-tipis seperti ini kemudian kita goreng sampai benar-benar garing setelah garing kita sisihkan semua bumbu kita aduk dari cabai bubuk masako atau roiko bawang putih bubuk garam kemudian 3 sendok makan minyak goreng aduk hingga tercampur rata seperti ini jangan lupa masukkan daun jeruk yang sudah digoreng tadi aduk kembali hingga tercampur rata setelah tercampur rata ambil sebagian cikur tadi kan gak semuanya dibikin pedas ya guys saya hanya membuat pedasnya separoh saja jadi yang separohnya saya buat original aduk dengan bumbunya tadi sampai benar-benar rata setelah tercampur rata semua bumbunya kita packing saja akan tampilannya lebih menarik dan harga jualnya pun lebih tinggi ini sudah selesai kita packing mau pilih yang original atau yang pedas opsional sesuai selera ya guys itu tadi cara membuat cikur kurih pedas rasa daun jeruk semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video